Setibanya di rumah, Yusuf Kala mengatakan usai menjalani debat cawapres minggu malam, dirinya menjalani perawatan di rumah sakit karena tengah mengalami flu berat. Menurut JK, selama dirawat, ia beristirahat dan diberikan vitamin oleh dokter. JK mengalami keletihan akibat rutinitasnya melakukan safari politik, kampanye, serta mengunjungi berbagai daerah yang dilakukannya sebulan terakhir. Dalam kondisi yang tidak prima tersebut, JK juga tetap menjalankan ibadah puasa sehingga memaksa fisiknya harus tetap kuat. JK membantah dirinya mengalami tekanan dalam debat minggu malam, bahkan JK merasa puas dengan jalannya debat antara dirinya dengan Hatta Rajas. Suruh serahat di rumah sakit saja, tidak sehat. Kata dokter apa, Pak? Nggak, flu saja, ya dikasih vitamin saja. Kalau penyakit diabetes yang kemarin sempat diperiksakan oleh dokter itu? Di diabetes, tidak. Dan si ya Pak, naik ya Pak? Hah? Si darah Bapak naik? Nggak, flu saja, berat. Flu berat. Terus flu, ngomong satu setengah jam, ya tanya mesti di itu. Di, disuruh serahat di rumah sakit saja, 6 jam. Suntik, ya Pak, rumah sakit saja ya Pak ya? Masih apa-apa saja, Pak? Nggak, vitamin saja katanya. Tapi sempat oknum ya Pak? Hah? 6 jam? 6 jam, infus. Nah ini dari rumah ada. Tiba-tiba di rumah sakit yang berapa? 12? 12 malam. Maksudnya tidur saja. Di rumah kan tidak bisa tidur, banyak anak-anak. Ada yang benar-benar ini?